Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita akan membahas unsur-unsur nirmana Semuanya ada 8 unsur nirmana yang nantinya harus kalian pahami Untuk membuat visual atau gambar desain grafis Ada unsur-unsur yang menjadi pembentuknya Di antaranya, yang pertama, titik Titik adalah elemen visual paling sederhana Paling mudah dibuat dan merupakan dasar dari berbagai elemen visual yang lain Titik menandakan posisi Titik tidak memiliki panjang dan tidak memakan area atau ruang Titik adalah awal dan akhir dari suatu garis Titik juga dapat ditemui ketika dua garis saling bersilangan Titik adalah unsur seni rupa dua dimensi yang paling dasar atau esensial Dari sebuah titik dapat dikembangkan menjadi garis atau bidang Sebuah gambar dalam bidang gambar akan berawal dari sebuah titik dan berhenti pada sebuah titik juga Yang kedua, garis Garis adalah suatu hasil goresan nyata dan batas limit suatu benda Ruang, rangkaian masa, dan warna Garis bisa panjang, pendek, tebal, tipis, lurus, belengkung, berombak, vertikal, horizontal, diagonal, dan sebagainya Tiga, bidang Bidang adalah suatu bentuk titih tanpa ketebalan Mempunyai dimensi panjang, lebar, dan luas Serta mempunyai kedudukan arah dan dibatasi oleh garis Bentuk bidang dapat geometris, organis, bersudut, tak teratur, dan bulat Empat, bentuk Titik, garis, atau bidang akan menjadi bentuk apabila terlihat Sebuah titik, betapapun kecilnya, pasti mempunyai raut, ukuran, warna, dan tekstur Bentuk ada dua macam Yaitu, yang pertama, bentuk dua dimensi yang memiliki dimensi panjang dan lebar Kedua, bentuk tiga dimensi yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan tebal atau kolum Lima, warna Warna merupakan kesan yang ditimbulkan oleh cahaya terhadap mata Oleh karena itu, warna tidak akan terbentuk jika tidak ada cahaya Tiap-tiap warna dihasilkan dari reaksi cahaya putih yang mengenai suatu permukaan Dan permukaan tersebut memantulkan sebagian dari spektrum Terjadinya warna-warna tersebut disebabkan oleh fibrikasi cahaya putih Secara umum, warna dapat digolongkan menjadi tiga kelompok utama Yaitu, warna primer atau warna pokok Dikatakan demikian karena warna ini tidak bisa didapat dengan cara mencampurnya Warna primer adalah merah, biru, dan kuning Yang kedua, warna sekunder Ialah warna hasil campuran yang seimbang antara warna primer dengan warna primer Contohnya, warna ungu atau violet Dihasilkan dari campuran merah dan biru Warna oranye dihasilkan dari campuran warna merah dan kuning Warna hijau dihasilkan dari campuran warna kuning dan biru Yang ketiga, warna tertier Ialah merupakan hasil campuran warna sekunder dengan warna primer Enam, tekstur Tekstur adalah nilai raba dari suatu permukaan baik nyata maupun semu Bisa halus, kasar, licin, dan sebagainya Berdasarkan hubungannya dengan indera penglihatan Tekstur dibedakan menjadi dua Yaitu, yang pertama, tekstur nyata Tekstur yang jika diraba maupun dilihat secara fisik Rasa kasar dan halusnya Yang kedua, tekstur semu Yaitu, tekstur yang tidak memiliki kesan yang sama antara yang dilihat dan diraba Tekstur semu terjadi karena kesan perspektif dan gelap terang 7. Gelap terang atau value Benda apapun yang terdapat pada alam kita Akan memiliki intensitas cahaya yang berbeda pada setiap bagian Begitu pula pada karya seni rupa Gelap terang adalah unsur terpenting dalam membuat bentuk atau gempal Agar tampak tiga dimensi dengan memanfaatkan high glide Atau bagian terang dan setting atau bayangan 8. Ruang Ruang adalah area di sekitar objek Baik di belakang, di atas, ataupun di dalam Secara umum, biasanya ruang dikaitkan dengan tiga dimensi Namun, dalam seni rupa, ruang adalah unsur yang memberikan kesan keluasan Kesatuan, kedalaman, jauh, atau dekatnya suatu objek Dikarenakan bentuk dapat dua dimensi dan tiga dimensi Maka ruang pun meliputi ruang dua dimensi atau dua imatera Dan tiga dimensi atau terimatera Ruang dalam karya dua dimensi hanya bersifat ilusi Sekian dulu untuk materi kali ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh